Hai katas bagian orang tentang batik jadul tua dan gak keren namun bagiku batik merupakan goresan lilin malam penuh makna cerita bahkan doa yang tergandung dalam setiap motifnya batik membuatku mengertiakan proses dari selembar kain putih menjadi kain dengan motif yang indah dari batik menginspirasi ku untuk berkarya seperti hanya karya ini Hai 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 Haru sarjana atau arabes sarung jas nasional merupakan sebuah konsep fashion dengan bahan material kain bantik dengan sebagian motif ornamen arabes berwujud sarung dengan setelan jas bergaya nasional. Arabes sendiri adalah salah satu corak artistik yang dalam penerapannya menggunakan konsep pengulangan bentuk geometri dan memiliki kombinasi yang fantastik kaya arabes merupakan satu kesatuan ilmu matematika dan seni karena memiliki keteraturan jika dihukur secara matematis dan indah jika dipandang secara estetika sedangkan sarung merupakan kain yang cara pemakaiannya dibebatkan atau diikatkan pada pinggan salah satu pemenculan sarung di Indonesia untuk pertama kali di Batavia pada tahun 1752. dan jas bergaya nasional ini akan terinspirasi dari tokoh-tokoh nasional. Seperti hanya Insinyur Soekarno yang mengenakan jas dengan kantong empat dan ikat tiga. Lalu, Ki Hajar di Bantorov, Ki Hajar di Bantorov yang mengenakan jas sepanjang seperti jubat, kemudian pakaian basofi atau pusana jas dari Ketawi, dan juga jas yang sering dikenakan antara kotoh-tokoh nasional lainnya untuk tugas karakter. Batik, Arabes, menurutku sesuatu yang baru dalam batik. Terima kasih Batik, Terima kasih Ibu. Aku Sarjana. Terima kasih Ibu.